Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Pak Arto Subiantoro. Kembali lagi sharing di Infobrand Forum pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Arto. Yang saya hormati Ibu Susi Lewati Ningsi selaku CEO Infobrand.id. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansa selaku Research Director dari Trust & Co. Indonesia. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta Infobrand Forum dan juga Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2023. Dan juga yang membagakan para penerima penghargaan Brand Choice Award di tahun ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan kali ini. Kembali Trust & Co. Indonesia dan juga Infobrand.id mengadakan kegiatan Brand Choice Award. Pemberian penghargaan kepada brand-brand berprestasi Indonesia atas keterpilihan brandnya di ranah digital. Hadirin yang berbahagia, di era digital persaingan untuk menjadi brand pilihan konsumen sangatlah tinggi. Di pasar tentunya sangat kompetitif, terlebih di marketplace. Brand-brand pun bersaing untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan konsumen melalui berbagai channel di ranah digital. Di sisi lain, konsumen selalu mencari produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pencarian produk terbaik, konsumen cenderung mencari dengan berbagai alasan faktor. Baik dari sisi kualitas produk, harga, fitur, fungsi, reputasi, dan juga ulasan maupun rating yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang mereka pasarkan. Hal tersebut mendorong brand-brand di Indonesia terus meningkatkan brand equity mereka melalui keunggulan produk dan juga layanan terbaiknya. Dengan cara mengenali kebutuhan konsumen tentunya ini menjadi suatu hal yang penting. Kemudian melakukan berbagai inovasi produk menjadi suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Terlebih di tengah persaingan yang ketat di era digital saat ini. Namun tidak banyak brand-brand yang melakukannya dengan baik dan memenangkan persaingan. Brand yang dapat mengatasi tantangan ini dan juga memberikan nilai konsisten pada konsumen tentu memiliki peluang lebih besar untuk menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagai brand menjadi pilihan konsumen saat ini kami mengukur melalui tiga aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek, yang kedua adalah jumlah transaksi, yang ketiga adalah ulasan dan juga rating. Yang tentunya ini menjadi referensi buat konsumen lainnya untuk memilih produk dan layanan Bapak-Ibu sekalian. Untuk mengetahui siapa saja brand yang berhasil memenangkan hati konsumen dan berhasil dipilih oleh konsumen, Trase Inco Indonesia melakukan riset terhadap 350 kategori produk di Indonesia dan juga lebih dari 3.000 brand terriset. Riset dilakukan mulai bulan Januari hingga Maret tahun 2023. Berdasarkan brand choice index tahun 2023 yang kami lakukan terhadap 350 kategori produk terriset, diketahui ada sebanyak 202,2 juta transaksi di marketplace, di dua marketplace teratas. Dengan ulasan sebanyak 70,7 juta. Dan rata-rata penilaian yang sangat menarik adalah di angka 4,8 dari skala 5. Dari 350 kategori tersebut, tentunya 10 kategori ini menjadi kategori produk paling banyak secara transaksi. Nah untuk kategori yang pertama adalah body lotion. Ini secara transaksi ada 84 juta lebih transaksi. Dengan ulasan sebanyak 1,8 juta ulasan. Dan konsumen melakukan penilaian untuk kategori ini dinilai adalah 4,9 dari 5. Yang kedua adalah lipstick dengan 3 juta lebih transaksi, dengan ulasan 2 juta lebih ulasan. Dengan penilaian konsumen secara rating mencapai 4,9 secara rata-rata. Yang ketiga adalah shampoo dengan 2,8 juta transaksi produk yang terjual. Dan juga 1,8 juta ulasan dengan rating di skala 5. Dan juga yang selanjutnya adalah mascara, face serum, detergen, facial wash, kerudung, pasta gigi, dan deodoran roll-on. Dari data-data ini tentunya sangat menarik untuk kita perhatikan bagaimana konsumen di Indonesia dalam memilih produk terbaiknya. Kalau kita perhatikan konsumen di Indonesia sebelum memutuskan memilih suatu produk, biasanya mereka melakukan penelusuran melalui mesin pencari. Atau mereka melakukan penelusuran melalui marketplace. Yang kedua tentunya mereka akan membandingkan antara satu produk atau satu brand dengan brand lainnya. Apa yang mereka bandingkan tentunya adalah ulasan, tentunya adalah transaksi, tentunya juga adalah rating yang sudah diberikan oleh konsumen mereka dalam melakukan transaksi. Ketika rating transaksi dan juga review yang diberikan oleh konsumen sangat baik, tentunya kecenderungan untuk brand tersebut dipilih oleh konsumen lainnya akan semakin tinggi. Kami berharap melalui penghargaan ini tentunya ini sebuah prestasi buat Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola brand di Indonesia dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data-data tersebut tentunya kami menemukan beberapa brand yang berhasil menjadi pilihan konsumen di kategori masing-masing. Untuk itu kami ingin memberikan sebuah apresiasi kepada brand-brand yang berhasil menjadi pilihan konsumen dalam penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2023. Terakhir, saya ingin ucapkan selamat kepada seluruh pemenang penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2023. Semoga para penerima penghargaan dapat terus mempertahankan prestasinya sebagai brand pilihan konsumen melalui strategi dan juga inovasi produk dan layanan yang tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Sukses untuk kita semua. Salam brand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.